Kembali di kabar pagi pemirsa, di segmen ini kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita bergabung bersama rekan kami Farah Manhilah dari TV One Biro Surabaya dan Nofri Afandi dari TV One Biro Medan. Pertama kita akan ke Farah terlebih dahulu. Halo selamat pagi Farah, ada informasi menarik apa saja dari wilayah Anda? Silahkan. Ya selamat pagi Anggi Ebori di JG Pemirsa dari wilayah Jawa Timur. Tim Gegana Brimopolda Jawa Timur telah mengevakuasi sejumlah benda yang diduga mortir dari lokasi ledakan di Kamal, Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Tak hanya bekas ledakan mortir yang ditemukan, petugas juga menemukan benda lainnya yang diduga berdaya ledak tinggi dan masih aktif. Akibat ledakan itu, sejumlah warga yang terkena getaran mortir tersebut mengalami kerusakan yang cukup parah. Misalnya, kaca atap rumah hancur dan juga genteng hancur. Menurut aparat kepolisian, tim Gegana Brimop serta tim dari Inavis Polda Jawa Timur sudah melaksanakan olah TKP dan mengamankan 4 mortir di lokasi kejadian. Petugas juga mengamankan 7 orang untuk menjalani pemeriksaan. Barang bukti yang ditemukan tersebut oleh petugas akan dibawa dan diperiksa ke lapfor Polda Jawa Timur. Misi yang 4 biji tadi sudah diamankan oleh Gegana Brimop serta timur. Dan rencana, kami juga sudah mengamankan 7 orang yang masing-masing berukuran sebagai yang penyelam, yang menjual, dan memotong barangnya. Dan yang luka-luka itu siapa? Luka-luka... Pemirsa, meski telah melakukan olah TKP memeriksa lokasi kejadian, namun memang penyelidikan sampai saat ini masih terus berlangsung. Sementara terkait korban akibat ledakan ini, pemirsa, informasi terkini yang saya dapatkan dari 5 korban yang dirawat di rumah sakit, ini 4 diantaranya sudah diperbolehkan untuk kembali pulang untuk menjalani rawat jalan. Sementara satu korban ini masih harus dirawat intensif di rumah sakit bangkalan. Sementara terkait situasi di tempat kejadian perkara, pemirsa memang sepanjang jalan, karena lokasi ledakan ini tidak jauh dari tapi jalan, ini memang sepanjang jalan sudah dilakukan upaya pembersihan. Dan sejumlah warga yang rumahnya terdampak ini juga sudah mulai kembali ke rumahnya untuk melakukan pembersihan puing-puing akibat ledakan. Namun sebagian lainnya ini memang masih mengungsi karena rumah yang ditempatinya ini masih belum bisa digunakan akibat atap yang hancur dan juga kaca-kaca yang pecah. Sementara Polda Jawa Timur, pemirsa Kapolda Jawa Timur, maksud kami ini juga terus mengimbau masyarakat agar hal serupa tidak terjadi. Masyarakat ini diimbau agar tidak mengotak-atik barang atau besi yang sejenis mortir ataupun peluru maupun senjata tajam lainnya, sekalipun benda tersebut ini terlihat sudah berusia puluhan tahun. Dihawatirkan benda tersebut ini merupakan mortir atau senjata yang memang masih aktif. Demikian informasi dari wilayah Jawa Timur, saya kembalikan ke Anjaya Ebori di studio. Baik, terima kasih Farah atas informasi Anda dari Surabaya Jawa Timur.